Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar ya Nah di video kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 sekolah dasar bab 14 bilangan besar part 1 Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum merdeka Bilangan sampai dengan 100 Nah anak-anak perhatikan gambar pohon berikut ini ya Berapa banyak bulatan yang dapatkah kamu isi dalam waktu 1 menit? Kalian bisa mewarnainya dengan pensil warna Dan ikuti aba-aba dari burumu Nah Umi mengisi bulatan seperti di bawah ini Coba diperhatikan gambarnya baik-baik ya Terlihat ada bulatan yang sudah diwarnai dengan warna merah Berapa banyak bulatan yang Umi isi? Sekarang kita hitung bulatan berwarna merah Dengan cara 1 bulatan kita tempeli 1 balok Nah disini sudah terdapat beberapa tumpukan balok ya Dimana dalam satu tumpukan yang tinggi ini ada 10 balok Sekarang kita hitung Di tumpukan balok itu ada 6 di tempat puluhan Dan 3 di tempat satuan Maka banyaknya adalah 63 Sekarang kita isi di tabelnya ya Tempat puluhannya ada 6 Tempat satuan ada 3 Jadi ada 63 lingkaran Ayo menyajikan bilangan-bilangan Perhatikan tabel yang pertama Tempat puluhan dan tempat satuan Kalian amati baloknya ya Di tempat puluhan ada 7 Tempat satuan ada 6 Jadi dibaca 76 Sekarang perhatikan tabel yang kedua Tempat puluhannya ada 8 Tempat satuannya 0 Dibaca 80 Ayo menyusun 86 Bisakah kalian menyusunnya? Ya betul sekali 86 terdiri dari Delapan puluhan dan enam satuan Menulis bilangan Perhatikan gambar yang pertama ya Ada 7 amplop puluhan dan satu amplop satuan Sama dengan kita tulis 71 amplop Nah sekarang gambar yang kedua Ada 8 kotak kue puluhan dan 4 kue satuan Sama dengan kita tulis 84 kue Isilah setiap kotak dengan sebuah bilangan Delapan puluhan dan dua satuan Sama dengan Kita tulis disini ya Delapan dan dua Dibaca 82 Lanjut Sembilan puluhan sama dengan Kita tulis disini Sembilan dan satuannya nol ya Dibaca 90 Selanjutnya Sembilan di tempat puluhan dan lima di tempat satuan Sama dengan Kita tulis disini Sembilan dan lima Dibaca 95 Nah perhatikan gambar berikut ini ya Coba kalian hitung berapa banyak kartu di bawah ini Nah sekarang kita hitung ya Ada 10 kelompok sepuluhan itu artinya adalah seratus Seratus digambarkan dengan balok yang besar ya Sekarang kita mengerjakan latihan Nomor satu Sepuluh ikat puluhan kartu pos adalah seratus kartu pos Nomor dua Sepuluh buah koin satuan seperti ini adalah Sepuluh yen Ayo membuat kartu-kartu bilangan dari 0 sampai 100 dan menyusunnya Gimana saya harus meletakkan kartu ini Nah perhatikan di gambar ya Ada kartu yang sudah terisi dengan bilangan dan ada juga yang masih kosong Nah disini ada kartu bilangan 0 sampai 40 sudah tertulis Lanjutnya setelah 40 kita isi dengan kartu bilangan Nah selanjutnya ada kartu bilangan 50 Kita isi setelah 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Nah selanjutnya ada kartu bilangan 59 Setelah 59 kita isi dengan kartu bilangan 60 Kemudian ada kartu bilangan 61 Kemudian ada kartu bilangan 61 Selanjutnya kita isi dengan kartu bilangan 62 63 64 Nah sudah tertulis disitu ya ada kartu bilangan 65 Setelah 65 Bilangan 66 67 68 69 Selanjutnya selanjutnya tertulis kartu bilangan 70 Setelah 70 kita isi dengan kartu bilangan 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Setelah 79 80 Kemudian terdapat kartu bilangan 81 Setelah 81 kita isi dengan kartu bilangan 82 83 84 85 86 87 88 Kemudian ada kartu 89 90 Setelah 90 91 92 92 93 94 95 Kemudian 96 97 98 99 Dan selanjutnya 100 Setelah kalian mengisi kartu bilangan 0 sampai 100 100 Kita lanjutkan ke soal latihan berikutnya ya Manakah yang lebih banyak 67 dan 63 Jawabannya adalah 67 Jawabannya adalah 67 Sekarang bilangan 78 dan 80 yang lebih banyak adalah 80 Bilangan 100 dan 97 yang lebih banyak adalah 100 Isilah setiap kotak dengan sebuah bilangan 3 3 Lebihnya dari 97 97 adalah Itu artinya 97 ditambah 3 ya Sama dengan 100 Lanjut soal berikutnya 10 kurangnya dari 100 adalah Sama saja dengan 100 dikurangi 10 Sama dengan 90 Nah anak-anak sekarang kita belajar bilangan yang lebih dari 100 Perhatikan gambar pensil berikut ini Berapa banyak pensil berikut 100 dan 12 adalah 112 Dibaca 112 Nah perhatikan di gambar balok berikut ini ya Ada satu balok besar Terdapat 1 Ini nilainya adalah ratusan Kemudian balok puluhannya ada 1 Dan balok satuannya ada 2 Dibaca 112 Berapa nilai uang di bawah ini Kalian perhatikan uangnya ya Sekarang kita hitung di balok yang sudah terdapat di gambar berikut ini Ada satu balok besar yang nilainya ratusan Ada 1 Kemudian balok puluhannya ada 1 Balok satuannya 0 Maka dibaca 110 Lanjut ke gambar uang yang selanjutnya Kalian perhatikan baik-baik Sekarang kita hitung banyaknya uang tersebut ya Balok ratusannya ada 1 Balok puluhannya 0 Balok satuannya 6 Jadi kita baca 106 Sebutkan bilangannya Sekarang kita baca bilangan-bilangan berikut ini bersama-sama ya 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 115 116 117 118 119 120 119 120 123 116 119 112 12 125 2016 12 selamat menikmati selamat menikmati